Cik, cik, 1, 2, 3 ASMR Ya, tes-tes mic dikit ya Karena kita biasanya mikrofon ditaruh disini Sekarang gue pengen coba begini Kalau misalnya lagi di segmen bebas Nah, jadi kita lagi ada di segmen bebas yang ngelantur Dimana ini video tidak akan di-edit sama sekali, bos Jadi apa adanya kalau gue ngomong Ada salah ngomong gitu ya Langsung keliatan gitu sama kalian Jadi gue langsung betulkan aja Pola pikir kalian lewat perkataan gue langsung Ya, tanpa di-edit sama sekali Jadi kalian bisa lebih terasa gitu ya Kayak di live ya Kalau kalian nggak tau ngelantur itu kan ada live selalu Kalau nggak Jumat sama Sabtu Biasa malam, jam 8-an Ya gitu, anggap aja gitu ya Jadi langsung kayak gini Gue pernah bikin segmen bebas yang tanpa edit kayak gini Di tahun 2023 di akhir Waktu itu lagi ngebahas masalah pikiran kritis Itu banyak banget bahas mengenai konteks Gimana cara menilai film secara kualitatif Gimana caranya kita memahami sebuah film Secara pikiran terbuka, secara berpikir kritis Nah itu, coba tonton aja videonya deh Cuman, kali ini kita akan balik di video yang topiknya lebih panas ini ya Lebih menegangkan karena ini topik yang Nggak bisa sembarangan diomongin gitu Apalagi dalam narasi publik yang udah mulai lebih terbuka pikirannya Lebih sekuler Apalagi kaum-kaum liberal Pasti akan panas nih hatinya Dengan argumentasi gue kali ini Gitu ya Kali ini kita bakal ngomongin pelangi Jadi santai aja Kalau kalian pengen mau sambil Makan, sambil minum Sambil dengerin ocehan gue kali ini Gue pengen aja kalian diskusi Biar otak kalian terbuka sedikit Jangan cuma sekecil Otak kalian cuma nonton shorts ya Nonton shorts doang Otak jadi shorts bos Makanya Kita banyakin nonton video-video panjang lantur Gitu Kita Seperti biasa Kita akan mulai dengan topik konteksnya dulu Yaitu LGBT Konteksnya apa sih bang Gue bikin video ini tuh sebenernya gara-gara Awal permasalahannya Banyak banget Komentar-komentar Ngelantur korps yang Masih perlu dibikir Dibetulkan gitu Secara paradigmanya Ya Cara berpikirnya gitu Dimana Gue banyak banget menemukan Komen-komen Yah Ini mah LGBT bang Ada LGBT-nya Sampah bang mah Ini filmnya Ya Aduh ini lagi batuk lagi bang Ya disini mas Kalau LGBT ya udah gak jelas Disini udah jelek Sampah-sampah-sampah Semuanya begitu Komentarnya Ya Nah Ini gue tau nih Pemikiran kalian nih Kalau misalnya gue ngomong A Pasti kalian bilang B Padahal sebenernya ada A setengah ke B ya Jadi sebenernya kita harus ngomongin Area abu-abu ini Sebenernya yang harus kita omongin Jangan cuma Pemikirannya A B itu terlalu tertutup gitu Nah Jadi gini Gue harus disclaimer dulu Biar kalian Pasti gitu ya Jangan salah sangka gitu ya Kalau misalnya gue itu Anti LGBT Saya anti-LGBT Ini saya terus terang saja disini ya Anti-LGBT kenapa? Karena Gue orang Kristen Ini gue langsung belak-belakannya Gue orang Kristen Agama Kristen Sangat-sangat dilarang ya LGB itu Ya udah jelas-jelas Ngaco lah gitu ya Dari sisi agama Kristen Ya Agama Kristen Kalau misalnya Agama lain Saya tau gue Di Indonesia Yang ada kan Ada Hindu Kristen Muslim Eh Islam Maksud gue Terus ada Buddha Sama ada Kongucu Lima Yang diakui Itu setau gue Ini sorry kalau gue salah ya Ini kan Ini gue tanpa edit nih Lagi-lagi nih Kalau misalnya Singet gue tuh Ya lima-limanya ini Gak ada sih Yang memperbolehkan LGBT Setau gue ya Setau gue ya Tapi yang udah pasti itu Yahudi Islam Kristen Itu udah pasti Hindu pun juga pasti Menurut gue Melarang gitu ya LGBT gitu Jadi Dari sisi gue Balik lagi nih Saya sangat anti Tapi anti Bukan berarti Membenci Nah Ini bedanya nih ya Anti sama membenci itu beda Jadi Kalau misalnya Lu benci orang LGBT Ya enggak lah Ya kan Ya gue yakin Setiap agama itu kan Mengajarkan Menyayangi Ya cinta Sayang Kasih sayang gitu Jadi Ya Sesama manusia Ya Harus saling menyayangi lah Gitu ya Nah ini Ini gue gak mau ceramah Masalah agama ya Cuman Balik lagi ke topik kita Mengenai perfilman Jadi gue pengen hari ini Bahas mengenai LGBT Yang ada dalam sebuah film Dan kita Gimana cara kita membedah Konteks LGBT tersebut Ya Jangan Nah balik lagi nih Jangan cuma Seperti komen-komen tadi Ini gue Gue bikin konten ini Konten bebas seperti ini Karena Gue agak kesel gitu Dengan Orang-orang yang cuman Pemikiran sempit gitu Cuma ngomong kayak Ini ada LGBT-nya Ah udah sampah gitu Nah ini dia ya Mungkin kita masuk Kedalam pembagian dulu Ketika kita melihat sebuah film Kita harus bagi dua gitu Kita lihat secara estetika film Dan Moral film Ini dua hal yang berbeda Ya ada dua hal yang berbeda Estetikanya Atau moralnya Gitu ya Ya lebih bagus lagi Wow estetikanya bagus Moralnya bagus Keren gitu ya Tapi Maksud gue gini Banyak kok film yang secara moral itu ngaco Tapi estetikanya bagus Gitu Ngerti gak Paham gak Maksud gue Yang gue omongin Nah Masalahnya sekarang yang jadi masalah adalah Kenapa Ketika LGBT Dimasukkan ke dalam sebuah film Yang sudah pasti secara moral itu ngaco Artinya Iya kan Karena Kalau dari agama Ya semua agama Melarang LGBT Pasti secara moral yang ngaco Gitu kan Kan Logikanya gitu Nah Tapi kenapa ketika itu Ada LGBT disitu Kalian langsung Ngejudge gitu Langsung kayak Wah sampah nih Wah ngaco nih moral Waduh Gak bisa nih film Waduh Boykot Boykot Begitu kan Itu kan Orang Indonesia seperti itu Gitu Ini berapa menit nih Oh Udah berapa menit 6 menit Oke Namanya santai Santai Nah Maksud gue gini Lu konsisten dikit Ketika Mau ngomongin Moral Itu kan banyak Moral itu kan Baik dan benar Itu kan Gak Kenapa lu cuma ngomongin masalah LGBT Bersitu Kalau Kayak membunuh aja Itu kan secara moral salah kan Terus kenapa Kalau misalnya ada adegan Membunuh lu Gak masalah Ya ini Kita konsisten-konsisten aja Balik lagi nih Gue tau Ya buat kalian yang berpikiran Sempit nih Otaknya Sesempit Gang Jalan Mangga 1 Kalian Tidak akan berpikir jernih Gitu Ketika gue ngomong kayak gini Pasti kalian Lah Tadi bilang Lu anti LGBT bang Sekarang kenapa lu bilang kayak gini Nah pasti lu bilang gini Nah ini gue kasih tau ya Gue ajarin ya Cara berpikirnya Ini paradigma berpikirnya ya Setiap kali kita Membahas Sebuah topik Harus yang Ada yang namanya Oposisi Ini berkali-kali gue bilang Kenapa harus ada oposisi bang Ketika lu tidak ada oposisi Lu akan terjebak Dalam sebuah pemikiran Yang sangat luar biasa Sempit Dimana lu tidak akan Terbuka pemikirannya Mindset lu akan disitu-situ aja Meskipun benar Tapi disitu-situ aja Lu tidak akan mengerti perspektif orang lain Perspektif pandangan lain Dan itu adalah Itu adalah Mempersempitnya Sebuah logika Gitu Cara berpikir kita Gitu loh Balik lagi nih Ini gue singgung sedikit ya Mohon maaf ya Untuk masyarakat Indonesia Kenapa logika kita Maksudnya IQ kita Rata-rata 78 Salah satunya Ini mohon maaf ya Salah satunya Budaya dan agama itu Mengekang Mengekang logika Untuk berpikir Bukannya gue bilang Agama salah Agama itu wajib Harus itu Bukan wajib ya Maksudnya Ya kalau buat gue wajib Kalau buat gue Cuman kalau buat gue wajib Gitu kan Itu kan Artinya Hubungan kita dengan Tuhan Ya Vertikal tuh Hubungan kita sama Tuhan Nah Maksud gue Agama itu harusnya Dipakai justru untuk Menjadi dasar gitu Ketika kita berhubungan Dengan orang lain Dengan cara kita berpikir Itu dasarnya sebenarnya Ya Dan itu adalah Cara kita untuk Berpikir moral yang baik Dan benar gitu kan Karena harusnya seperti itu kan Cuman maksudnya Sekarang masalahnya Yang terjadi di Indonesia adalah Agama dipakai justru untuk Mengekang Kan gitu Ya kan Ngerti gak sih Jadi agama dipakai Sebagai barier tuh Barier Dan kita Seolah-olah Pakai nih agama Jadi tembok gitu Jadi kesannya munafik Jadi Nah ini kita lanjut lagi ya Untuk ngomongin masalah LGBT ini ya Masalah moral tadi Paling gampang itu Pas gue kemarin Lagi ngebahas Serial Gadis Kretek Ketika gue Bahas Serial Gadis Kretek Gadis Kretek ini Kan ada adegan Dimana Dian Sastro itu Ada adegan Mantap-mantap gitu ya Sama mas Aryo Bayu gitu Dan disitu gue bahas gitu Dari sisi film Ya dari sisi Sebuah serial tuh Produksi gimana sih Gitu ya Yang tentunya mereka Melakukan hal seperti itu Tidak beneran gitu kan Dan gue jelaskan gitu Karena banyak yang bilang Oh ini selingkuh nih Habis itu mereka selalu pake Lah lu Lu gak bisa bang bilang gitu Iya kan Ini Ya di Agama ya gak boleh dong Ya lu Bejat lu bang Pemikiran yang ngaco Lu sekarang permasalahan Hal seperti itu Ya Terus kalo misalnya Adegan itu Misalnya dihilangkan gitu Terus gue tanya lu Terus lebih aman gitu Aman oke Gak apa-apa gitu Terus lu pasti bilang Yaudah itu gak apa-apa Yang penting adegan itunya Yang ngaco tuh Lah Gadis Kretek Setau gue Kretek itu rokok ya Setau gue rokok itu Kalo misalnya agama Kristen sih Dosa ya Dan setau gue Kalo misalnya dalam Islam Juga dosa sih gitu Logikanya kan gitu kan Ya lu Ya liat aja Itu kan merusak Apa ya Merusak Jiwa Jiwa lagi Apa badan gitu ya Merusak organ tubuh Rokok Kan Gak sehat gitu Dosa dong Terus Lu permasalahin gak Gak ada kepikiran kan Orang cuma Pemikiran Oh itu badan sastro Rokoknya gimana Itu lah Gue pengen kasih tau Semunafik itu Orang Indonesia Bos Semunafik itu Gitu loh Jadi Lu bocil-bocil yang Bilang Wah Badan sastro gak boleh Begini-begini Sekarang gue tanya Lu Nonton film Deadpool Yang kategorinya R-rated Padahal lu masih bocil Disitu adegan Deadpool Menggal-menggal kepala orang Sambil cengesan Happy-happy Deadpool kan happy-happy kan Menggal-menggal kepala orang Bunuh-bunuh Ledakin orang Ya kan Terus Lu gak pernah masalah kan Lu gak pernah Ngomongin masalah moral kan Disitu kan Terus kalo misalnya gue tanya kayak gitu Pasti lu mikirnya apa Pasti lu mikirnya kayak Eh Ya itu kan Buat superhero doang Buat seneng-seneng doang Lah Gue juga nonton Gadis Kretik Buat seru-seruan doang Buat happy-happy doang Apa masalahnya Ayo Gak bisa jawab kan Ya inilah Maksud gue Pikiran tuh Jangan dibuat sesempit itu lah Ngerti gak sih Lu coba pikir Dalam pandangan Yang lain Perspektif yang Lain Nah ini kita ngomongin Masalah moral dulu nih Dalam sebuah film Gitu Nah sekarang kita masuk Kedalam LGBT Apakah Menaruh Adegan LGBT Dalam sebuah film itu Salah Secara moral Salah Secara moral Ya pasti Karena LGBT Bertolak belakang Dengan agama Ya mungkin aja Ada agama yang Memperbolehkan Ya gue gak tau Agama apapun itu Ya terserah aja Cuman kalo Dari gue Pandangan orang Kristen Tidak boleh Ya itu dilarang LGBT gitu Nah Tapi sekarang kenapa Gue mempermasalahkan Di komen-komen Seperti itu Karena Gue gak mau Kalian cuma berpikir sempit Secara agama doang Kita harus lihat Dari sisi filmnya juga Yang jadi masalah Untuk masukin LGBT Kedalam film itu apa Berarti bang Masalahnya adalah Kalo LGBT tersebut Dijadikan propaganda Maksudnya propaganda itu apa bang Propaganda adalah Gimana caranya Membawa budaya LGBT tersebut Dari luar nih Dari Amerika nih ya Kedalam Asia gitu ya Dimasukkan Mempengaruhi Pikiran-pikiran Bocil-bocil Sejak dini Sehingga Pikiran-pikiran Tersebut Mencuci otak-otak Anak bocil-bocil ini Sehingga ketika Bertemu dewasa Pikirannya sudah berubah nih Pola pikir mengenai LGBT Itu yang gue Permasalahkan Ngerti gak? Itu yang jadi masalah Bukannya Hanya sekedar Ya film Balik lagi Ini kenapa sih Gue bikin video ini? Karena Awal mulanya ya Karena film Monster kemarin Kalo kalian cek Film Monster Tahun 2023 Gue udah review Cek aja videonya Review Monster itu Nah itu sebenernya kan Film LGBT sebenernya Itu film LGBT Maksud gue Ada unsur LGBTnya Tapi apakah itu Jadi masalah buat lu? Bang Gue gak masalah Sama sekali Balik lagi ya Kalo kita liat Nilai film kan Secara estetika Pertama Estetikanya Bagus banget Ceritanya Dibuat secara Perspektif Bagus banget Visualnya Bagus banget Secara moral Nah Kita liat moralnya Pertama Kita liat dulu nih Ini film Erated atau bukan? Ini erated bos Artinya apa? Anak kecil gak boleh nonton Erated Di atas 17 tahun Kenapa maksudnya Erated 17 tahun? Itu kan Di afiliasi Sasi Ya Maksudnya Dihubungkan maksudnya Dengan pola pikir Anak yang ketika Sudah di atas 17 tahun Harusnya Sudah bisa Memfilter gitu Apa yang baik dan benar Harusnya kan seperti itu Pembagian Rating Erated PG13 PG Itu kan sebenarnya Berdasarkan kemampuan Kapasitas otak manusia Untuk memfilter gitu kan Itu kan pembagian seperti itu Nah Ketika udah diklasifikasi Sebagai R Artinya ya Harusnya lu udah bisa Memfilter gitu loh Untuk baik dan benar Seperti apa Jadi artinya Ketika film monster ini muncul Memang sejak awal Bukan ditujukan Untuk mengubah pola pikir lu Untuk masukin LGBT Lu berubah jadi LGBT Kan enggak dong Lu harusnya udah bisa filter sendiri lah Sesuai Kepercayaan lu lah Ketik kayak Misalnya kayak gue Gue orang Kristen Ya gue Ya Bodoh amat Gue LGBT gitu Sampai kapanpun juga Gue gak bakal terpengaruh Sama LGBT Karena gue jadi tau Itu udah ngaco Kalo buat gue Kan gitu Ya kalo misalnya buat orang lain Beda ya terserah gitu Kalo buat gue Gue gak terima Iya kan Gitu loh Jadi ketika gue nonton Yang kita liat ya Secara estetikanya aja Dan Terutama Apakah LGBT tersebut Cuma sekedar propaganda Dan Sama sekali gak penting Untuk ceritanya Nah itu tolol Itu yang perlu disampah-sampahin Contoh apa Nah Kita masuk ke contoh nih Contohnya adalah Disney Nah ini sekarang kita masuk nih Ke Disney nih Disney gue bisa Disney itu kan udah banyak ya Masukin LGBT Kalo gak salah di Finding Dory Ada Ketika yang Ada yang gurita itu kan Kalo gak salah Finding Dory itu kan Yang gurita itu kan Gurita itu yang pas nyamar jadi bayi tuh Nah itu kan orang tua siapa Itu kalo gak salah cewek Itu dua-dua itu LGBT kan Toy Story 4 Toy Story 4 Ada tuh Ketika si Bonnie tuh Iya si Bonnie yang anak kecil Yang dikasih sama Andy tuh Mainan ya kan Nah Ketika dia mau dijemput Nih nyala gak sih make ya Jangan-jangan gak nyala Oh aman-aman Gue kadang-kadang suka begini bos Agak takut gue Agak panik ini gue Gak lucu kan kalo tiba-tiba gue abis rekam kayak gini Ternyata mati gitu Balik lagi Bonnie ketika dijemput Anak-anak dijemput Ada tuh Kalo gak salah Anak yang dijemput Orang tua duduknya cewek juga Nah LGBT Lesbian ya kan Apa lagi ya Oh ini nih Si Levu Ya dari Beauty and the Beast Life Action Yang ini yang Ini agak paras Lu bayangin Di ending film Beauty and the Beast Si Levu ini Kok maksudnya animasinya gak ada Ini balik lagi nih Disney itu kan belakangan ini gitu Ya Post-mo Post-modern gitu Dulu pas versi klasiknya juga gak ada Ada dengan akhirnya Levu Levu gak jelas begitu Ya Levu terakhir Dansa-dansa sama cowo kan Ya itu udah jelas LGBT Maksudnya Padahal lagunya kan A Tale as old as time Na 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 Beauty and the Beast Lagunya bagus banget sambil dansa Emma Watson sama Beast Bagus banget Indah sekali Ya Sampai Keindahan tersebut Dirusak Oleh Si adegan Levu Dansa sama cowok Itu Kayak Membakar mata gua Gimana ya Itu kan sebenernya gak perlu Di animasinya gak ada Kenapa lu tambahin Nah itu kan namanya propaganda Gitu loh ngerti gak sih Semuanya Dari yang Toy Story 4 Bahkan kayak Zootopia Ada kan yang antelope itu Binatang antelope itu Yang si Judy baru mau masuk apartemen Antelope itu dua orang Itu kan gay itu Binatang gay Maksudnya Ya Di Sisypin Disini kan selalu Sisypin tuh Masalah-masalah seperti itu Dimasukin kecil-kecil Atau yang film Luka Itu kan ya Meskipun gak belak-belakan Tapi ya itu ada maksud tersembunyi Gue yakin itu ya Kan yang dua cowok itu Ada apa dibalik itu kan Kan seperti itu Jadi Kalau hal-hal yang kayak gitu Itu yang jadi masalah buat gue Kenapa? Karena Animasi itu kan Esensinya untuk anak kecil Itu yang jadi masalah Apalagi Lightyear Pixar men Ayolah Buzz Lightyear Spin-off Toy Story loh Film anak-anak loh Spin-off Lightyear Buzz Lightyear Ada adegan Ini adegannya udah Kalau yang di Lightyear Udah mohon maaf sih Udah gak habis Udah kacau abis Kalau buat gue itu Kissing bos Kissing bos Ya kan cewek Sama cewek kissing Kayak Kalau misalnya R-rated Film-film kayak Monster Tadi Ya adegan kissing pun Udah agak Kalau buat gue sih Agak kurang gimana gitu Tapi ya oke lah Gitu loh Kayak misalnya The Last of Us Series kan Ya oke lah Gue masih yaudah lah Agak meskipun agak Geli-geli Jelai-gelai gimana gitu kan Cuma kayak ya oke lah R-rated gitu kan Lu gue bisa filter otak gue Gitu loh Gue udah gede Gue bisa filter nih Ya udahlah ya Ya Terserah lu Sampai Amerika ya Suka-suka lu lah Gitu kan Tapi ini kan Ayolah animasi Anak kecil loh Gitu loh Ditampilkan adegan kissing Kan gak Gak make sense gitu Ya itu aja Nah kalau misalnya Mau ngomongin masalah Animasi Disney itu Propaganda Dan itu yang gue tentang Selalu Karena Kenapa sih bang Disney seperti itu Balik lagi Disney itu Kalau kalian cuma pikir Disney cari duit Ini buat Kaum-kaum SJW Social Justice Warrior kan Kaum-kaum yang memang LGBT gitu Pendukung LGBT Sebenernya bukan cari duit Gue yakin deh Disney itu Gue gak tau ya Datanya seperti apa ya Coba kalian nanti bisa Balik lagi ngelantur Kan jarang ngomongin data ya Lu kalau mau ngomongin data Lu channel lain Yang mana yang lebih Formal gitu Tapi kalau gue Kayak ajak kalian ngobrol aja Disini diskusi Disney Seinget gue ya Itu Harusnya sih Bakal rugi Karena kayak Lightyear aja Ditutup di beberapa negara Termasuk Indonesia Kok gak nayangin Lightyear Kan pastilah Apalagi Indonesia Negara Islam gitu Gak mungkin nayangin Model-model kayak Lightyear Begini kan Ada kan Kiss Bener-bener ditayangin Begitu Cewek-cewek Jadi Rugi pasti rugi Pasti banyak ditentang Dipermasalahkan Pasti banyak Gak cuman LGBT lah Feminis juga tuh Mulan pasti live action Nurun pasti pendapatannya gitu Marvel juga belakangan Nurun karena feminis Feminis Ordo udah mulai Apa sih gak jelas gitu kan Agendanya Tapi yang Sebenernya Yang jadi Permasalahan di Disney itu Adalah Diversity nya Karena Perusahaan Disney itu Kan perusahaan besar ya Karyawannya banyak ya Dan karyawan itu Banyak banget yang Memang Penganut LGBT Karena memang di Amerika Jadi permasalahan bukan Disney nya Sebenernya Amerikanya Amerikanya Amerika tuh Mau dibilang negara Kristen tuh Yang Gue sekarang udah bukan negara Kristen Buat gue ya Kalo pandangan gue terhadap Amerika ya Gitu loh Jadi ya Ini buat kalian yang Temen-temen gue yang Agama lain Islam dan lain-lain Ya gue sih Harapan gue cuman satu ya Jangan cuman ngeliat Karena ini agama Kristen Wah Kristen bolehin Gak ada Kristen dari dulu Di Alkitab tuh gak pernah Jelas-jelas Belak-belakan gak bolehin LGBT Bos gitu loh Jadi kayak Amerika bisa kayak gitu Karena apa? Karena kebudayaan Kulturnya terlalu bebas Sekuler Karena menurut gue Apa ya Filosofinya itu kan Ya liberalism kan Dari dulu kan Liberal Terlalu liberal Liberalnya tuh terlalu dibuka Terlalu buka lebas Ya bener-bener HAM itu Hak asasi manusia Itu bener-bener Tidak terkekang sama sekali Gitu loh Iya kan Bener-bener Sangat-sangat liberal Jadi pemikiran mereka tuh Bener-bener Hak asasi itu Udah paling tinggi Di derajatnya gitu ya Dibandingkan Bahkan agama Jadi kayak Ya udahlah suka-suka gue loh Kalo gue emang suka sama cowok Sesama cowok Gue suka sesama cewek Ya gak masalah Hak-hak gue untuk hidup Hak gue sebagai manusia Kan itu masalahnya Terlalu sekuler Itu udah Ya itu udah Menurut gue Udah agama Udah sekuler banget lah Kalo ngomongin Amerika gitu ya Nah gara-gara itu Maksud gue Karena kebudayaannya Seperti itu Di Amerika Jadinya Ya merambah ke industri Jadi karyawan-karyawan Disney-nya pun Juga banyak yang mengandut seperti itu Jadi ketika Lu mau CEO-nya Waktu itu si Bob siapa tuh ya Bob capek ya Gak salah tuh yang namanya ya Yang CEO Disney sebelumnya Dia kan kayak Dia gak mau gitu loh Setau gue ya Dia kayak Gak sebenernya gak Gak serak sama LGBT Cuma Karena karyawan-karyawannya demo Wah lu gak bisa Lu gak masukin LGBT Lu harus masukin nih Bahkan banyak kok Yang president of apanya Ininya Manager-manager Banyak yang Wah LGBT tuh Karena itu udah jadi bagian dari masyarakat gitu Udah bagian dari Apa ya Ya Belief sistemnya masyarakat di Amerika Gitu Jadi karena seperti itu Udah dianggap jadi kayak diversity-nya mereka Jadi kayak Anggapnya kayak kita sekarang nih Misalnya Russ Ngomongin Russ misalnya ya Gue Chinese Lu Jawa gitu Ya Pasti yang Jawa kayak Ketika Chinese Ya Jawa yang bener ya Jawa yang bener Pasti ngomongnya kayak Ketika Chinese-nya dirasisin Pasti Lu gak bisa lah Rasis Kita kan Indonesia Kita kan toleransi Ya semua Semuanya sama aja lah Kita bersatu Pasti kan begitu kan Itu kan Harusnya sifat yang Sebenernya harusnya seperti itu Cuma masalahnya Kalau mau ngomongin masalah Di Amerika Ya Yang hal-hal Diversity seperti itu Nah LGBT itu termasuk Dalam hal Dalam Sistem seperti itu Ngerti gak sih Jadi kayak Ya diversity udah kayak Dianggap gitu aja Kalau misalnya lu gak terima LGBT Ya lu berarti gak Toleransi lu Ya gitu loh Ya kan Karena mereka mengutamakan Hak Asasi manusia Bukan Agamanya lagi tuh Agama tuh udah kayak Cuman sekedar KTP doang Tuh kalau di Indonesia kan Ya kan KTP doang Sekedar KTP Kristen Pala asli bukan Kristen gitu Ya kan KTP Islam Aslinya bukan Islam gitu Gitu loh Maksud gue Nah Kita balik lagi ke film ya Kalau misalnya film-film Seperti itu Disney seperti itu Ya buat gue kayak Gue gak sama sekali Misalnya MCU MCU kan Disney juga Eternals misalnya Eternals kan ada tuh Yang Fastos Fastos yang bisa bikin Mekanik gitu kan Itu kan Lu pas masuk rumahnya Wah cowo gitu Untungnya di-delete tuh Adegan kissing Lu cari dah di Youtube dah Ada adegan kissingnya Harusnya ada di MCU tuh Cuman untungnya di-delete Untungnya bos Untungnya Padahal PG-13 bos Iya kan Eternals tuh PG-13 gitu Iya Kalau Lightyear tadi Lu diparuh lagi PG bos PG tuh dibawahannya PG Itu Bebas lagi tuh Bisa nonton gitu Ya kayak Eternals gitu Ngapain Lu masukin Itu kan gak penting banget gitu Lu masukin Si Fastos punya Istilahnya punya Pasangan cowo itu Gak Gak ada hubungan sama cerita gitu loh Kayak Kalau misalnya Pasangannya si Fastos cewek juga Bagus-bagus aja kan Nah Maksud gue itulah propaganda Yang sebenernya Menurut gue Udah Istilahnya udah kayak Bagian dari pencucian otak nih Terhadap Anak-anak kecil gitu Nah Yang gue Apa ya Lebih maklumi itu adalah Ya film-film Yang memang Pertama R-rated Karena memang Kita udah berpikiran Lebih bisa memfilter ya Kedua adalah Film yang Menjadikan LGBT itu Sebagai salah satu elemen Dalam ceritanya Gitu loh Contoh kayak misalnya Everything Everywhere All at Once Kalau kalian tau Filmnya itu menang Oscar Di tahun 2022 Ya Menang Oscar Film terbaik Dan memang bagus banget Filmnya gitu Bagus banget Tapi apakah Nah Secara moral kan Kita harus perbincangkan lagi kan Disitu kan Wah itu jelas-jelas LGBTnya kerasa kan si Joy kan Si Evelyn Si Michelle Yeoh Ya kan Punya anak Joy Ternyata Joy itu gay Gitu kan Nah Si Joy ini Benci banget Kesel sama mamanya Karena mamanya tuh Gak terima nih Anaknya gay Gitu kan Si Michelle Gak terima nih Anaknya gay Wah Terjadilah Perselesaian pendapat Kesel keluarganya Hancur gitu kan Tapi Narasi itu Yang pengen dibangun gitu Sama film ini Dengan Wah Nah Baiklah gini Kalau kita ngomongin Ratingnya dulu Pertama kan Kita harus lihat kan Apakah itu untuk anak-anak Enggak kan Everything everywhere kan Rated Ngomongin nihilisme loh Rated Gak Nganak Gak boleh nonton Ini Gitu Jadi ya Emang Emang Bukan buat anak-anak Jadi ketika kita yang memang Pengen pikiran dibuka Secara film Secara estetika film Gitu Sebagus apa sih Everything Cinematografi Sekeren apa sih Gitu kan Pendelaman cerita Eksplorasinya Seperti apa sih Nihilisme Dibangun Seperti apa sih Disitu Ya kan Pendekatan keluarganya Seperti apa Kemistri Seperti apa Itu yang pengen kita lihat kan Multiverse of matters Ini bener-bener Literary Multiverse of matters Bukan kayak Doctor Strange 2 Yang sampah banget Bukan sampah sih Cuman Ya Ini lebih Multiverse of matters Gitu Itu yang kita harus lihat kan Gak cuma Ada LGBT Wah Gak usah nothing Gak usah nothing Gak gitu lah Gue paling kesel tuh Orang yang terlalu Berpikiran sempit banget tuh Ya itu everything Terus abis itu Ya ada juga sih Kayak misalnya Brokeback Mountain Ya itu film Menang banyak penghargaan juga Tapi Kalo itu Jujur aja ya Menurut gue udah terlalu Wah Gamblang sekali tuh ya Ya kan Ini kan Jack Gyllenhaal Sama Heath Ledger tuh ya Cowok gay Film itu memang film tentang gay Eh Romance cowok Suka sama cowok Jadi kayak Ya ada adegannya Kalo buat gue Ya Kalo gue sih gak Prefer buat gak nonton Gitu loh Ya kalo gue sebagai orang yang suka penonton film Karena gue reviewer ya Gue suka Gue harus bedah secara estetika filmnya Gue tonton gitu Cuman ya Gak Sangat-sangat Gak rekomendasi lah Apalagi buat orang Indonesia Kayak gitu ya Gak lah Bukan film kita lah Cuman Ya Maksud gue tuh Itu kan erated juga Bukan buat anak-anak Ya banyak lah Sebenernya film-film Yang Secara Estetika tuh sebenernya bagus Esensinya bagus Dan LGBT tuh dijadikan Sebuah saran elemen Kayak Yang di Monster itu kan Si anak Itu kan anak-anak yang Bahkan banyak yang gak ngerti Oh ini film LGBT dari mananya Karena Balik lagi Secara otaknya belum bisa Memvisualisasikan Ini cerita Cerita tentang apa sih Di Monster gitu ya Nah Itu kan soft banget tuh LGBTnya Dan Kenapa sih LGBT itu bukan Mencuci otak kita buat Jadi LGBT kan Itu justru bagus Jadi kayak Ngeliat perspektif dari ini 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 Oh ternyata bapaknya nih Kesel banget ya Karena anaknya LGBT Wuduh Dikasarin Tapi Apakah memang Ketika ada LGBT Orang LGBT terus Kita harus Gebukin Kita kata-katain Kan gak gitu Gue juga kesel banget Orang ada LGBT terus Dikata-katain Dihina-hina Gue juga gak Itu juga gak bener gitu loh Ya Wah gue banyak banget Karena Sumpah lah Orang Indo tuh Kalo udah terlalu fanatik Tuh Begitu jadinya Kalo udah benci banget Sama LGBT Dikata-katain Dibinatang-binatangin Kan gak gitu lah Gitu ya Manusia juga ya Kita kasih tau ya Kita obrolin baik-baik lah Kita anti Boleh Anti ya Harus lah Kalo untuk agama Tapi Ya jangan benci Gitu Itu kan kontradiktif Agama kan mengajarkan Kasih sayang Terhadap Sesama manusia Ya kan Kenapa lu jadi Harus benci seperti itu Dengan ngata-ngatain Seperti itu Gitu kan Sama dalam menonton film Juga sama Kayak Ya adalah hal yang kita Harus filter secara otak Tapi estetiknya Kita bisa ambil gitu Apa sih Maksud dari film ini gitu Ya kayak Balik lagi Film monster tuh bagus banget Jujur itu bagus banget Ya LGBT Ya udah soft itu Anak-anak yang bener-bener Aneh dari kecil tuh kayak Kok agak Kok kayaknya dia Gak suka sama cowok ya Eh gak suka sama cewek Ternyata parah cowok dia Gitu kan Kok mainnya sama cewek terus gitu Itu Itu justru yang ngebuat dia makin Tersisikan gitu Ya Akhirnya dia punya satu temen Yang ngertiin dia cowok Ya Lu jangan ambil narasi negatif Wah Nih 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 Cowok-cewek Cowok-cowok nih Ya Kalo lu kayak begitu Mulu ya Kapan otak lu bisa berkembang Ya Ya adalah film-film Kayak misalnya The Secrets of Dumbledore Filmnya Harry Potter Fantastic Beast kan Ya Gue juga gak setuju gitu Kenapa sih Si Jack Rowling Buat Karakter Dumbledore Jadi gay gitu Sama musuh utamanya Sama Grindelwald kan Ya Itu mungkin pemikirannya J.K. Rowling Yang mungkin dia memang Pengen menekankan diversity disitu Ya Yaudah lah ya Cuma Ya kita Pokoknya intinya gini Lu bisa filter mana yang bagus yang bener Kalo misalnya emang lu udah berpikiran ini Tapi Kita kecam lah Film-film yang memang seperti Disney-Disney ini Yang mengutamakan propaganda Agenda-agenda dimasukkan Ya padahal itu film untuk anak-anak Esensinya Ya Itu aja sebenernya inti dari gua Pokoknya Coba berpikiran lebih luas Jangan cuma menilai Karena ada LGBT Langsung dihina Langsung disampah-sampahin Gak-gak Kita liat Secara estetika seperti apa Secara moral gimana Kita pisahkan Dua hal berbeda tersebut Dan kita narasikan Ini sebenernya estetikanya Mendukung gak Ini narasi LGBT mendukung gak Kayak misalnya Bohemian Rhapsody kan memang Misalnya Lu periksa dulu Sejarahnya seperti apa Orang emang Freddie Mercury Apa namanya Dia bisexual gitu Dia memang suka Ada suka sama cowok juga Ya Masa lu rubah kan Di film kan gak lucu gitu Ya kan Ya udah dimasukin yaudah Ya just simple as Sesimpel itu Kayak Ya Lu tau yang mana yang bener Tapi secara film kan tetep Oh gila Emang Justru Adegan Gaynya misalnya Si Bohemian Si Freddie Mercury Itu dibutuhkan Untuk Memecah Apa ya Karakterisasinya si Freddie Mercury nih Si Rami Malek nih Ketika dia Ada punya hubungan Sama pasangan dia Tapi dia kok Ada suka sama cowok nih Mulai Mulai bimbang Nah Itu kan Apa ya Karakterisasi yang perlu kita Explore lagi Itu kan bagus Dalam sebuah film gitu Ya Gak usah ngomongin moral Moral mah Balik lagi Tadi kan Di gadis kretek Lu ngomong roko-roko Lu juga dosa gitu Lu gak usah munafik Lu jadi orang Indo Lu kebanyakan Orang Indo tuh munafik gitu Kenapa? Karena lagi-lagi agama Mengekang tuh Padahal agama kan Harusnya Menjernihkan pikiran Bukan Mengekang lu Jadi tembok gitu kan Ya itu ya Oke ini udah berapa menit sih Uh 32 menit Ya gila Ngomong non-stop Ya semoga kalian Nonton dari awas Sampai abis gitu ya Jangan lupa Gue balik lagi nih Selalu Rekomendasiin kalian nih Waduh Ada jatuh gak Ya Official Merchandising Dari ngelantor Ini baju yang gue gambar sendiri ya Tuh Ini Spider Fisher nih Ini filosofinya Keren banget ya Nelayan Jepang yang Pengen menafkahi keluarganya Tapi dia pengen Nyenengin anaknya Di pinggir pantai juga Makanya pake topeng Spiderman Filosofinya cakep Ini ide-nya dari gue Gue yang gambar Pake tangan gue sendiri Sketch dari gue Desainnya dari gue Ya Jadi otaknya dari gue semua Seninnya mahal sih Kalian cek linknya Gue taruh di bawah Ini juga Buku karya gue nih 30 tokoh Cuman gue belum jual ya Gue gak tau kalo kalian pengen beli bukunya Kalian Tulis di kolom komentar aja deh Tuh Ya Pokoknya ini Keren-keren sih Ada judi online Ada ngomongin Ini kritik Ini kritik semua nih ya Terhadap politik Kritik terhadap sosial Tapi lewat film Kayak angkot bangsa tuh ya Bumblebee jadi angkot Karena sering stop di Depan tengah jalan gitu misalnya Itu buku yang gue bikin sendiri Kalo kalian pengen Tulis di kolom komentar Biar siapa tau Bisa gue jual Kalo duit gue udah cukup ya Maka support gue Nontonnya jangan Non skip iklan Dan kalian Terus Kalo misalnya pengen Nyawer juga Silahkan linknya gue taruh di bawah ya Kalo kalian pengen follow kita di Instagram TikTok kita udah keband Jadi di Instagram Silahkan follow di TikTok Emang TikTok Agak Bermasalah ya Ya oke Gitu aja Kalo kalian pengen join kita Di grup WhatsApp juga Silahkan ya Itu grup WhatsApp Ngelantur Corps Sama 700 Ngelantur Corps lainnya Kita ngobrolin seputar Perfilman dan TV series Gitu aja Kita jumpa di Segmen-segmen berikutnya Ya semoga Kalo kalian suka Segmen bebas tanpa edit kayak gini Ya tulis di kolom komentar ya Tapi kayaknya kalian Banyak yang kurang suka Pasti pada bosen ya Tapi gue cuman pengen Kasih substansinya Biar kalian Lebih dapet gitu ya Apa sih edukasi Dari ngelantur sebenernya Diskusi apa sih Yang pengen gue kasih tau Oke udah ya Ini gue juga Matiin HPnya juga manual nih bos Karena kan tanpa edit Mana nih Bye-bye semuanya